Satreskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta berhasil meringkus pencurian telepon seluler yang beraksi di Terminal 3 Internasional Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang. Kasatreskrim Bandara Soekarno-Hatta Kompol Reza Fahlevi mengatakan, pelaku pencurian tersebut berinisial SGS berusia 24 tahun yang merupakan warga Indramayu, Jawa Barat. Bagaimana informasi lengkapnya akan dilaporkan reporter Tribun Tanggerang, Rekan Gilbert Sem Sandro. Silakan laporan Anda, Rekan Gilbert. Satreskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta berhasil meringkus pencurian telepon seluler yang berlaku di Terminal 3 Internasional Bandara Soekarno-Hatta, Kompol Reza Fahlevi mengatakan, setelah pencurian tersebut berinisial SGS yang mengusul keluarga Indramayu, Jawa Barat, Jawa SGS, Kompol Reza Fahlevi mengatakan, di Terminal 3 Internasional Bandara Soekarno-Hatta, Kompol Reza Fahlevi mengatakan, merek Topo Reno8 FG dengan harga hampir Rp10 juta atau Rp9,9 juta Rp9 juta sepasnya di area Terminal 3 Internasional Bandara Soekarno-Hatta. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. berkoordinasi dengan dengan menyusuri rekaman kamera dan penangkapan terhadap pelaku pelaku kurat-kurat sebagai calon penumpang jasa penumpangan pelaku dimantau calon korbannya dengan cara berkeliling di area keberangkatan sambil berkumpul ataupun alat yang dorong sambil bawa semua perbiayaan begitu mengaitkan barang korban atau penumpang yang tertinggal pelaku langsung datang menghampiri korban mengambil barang korban pelaku sukun keempat pergi menggunakan salah satu penduduk yang disediakan oleh dan mengejarkan terakhir masih terus melakukan pemerintahan intensif terhadap pelaku impulsif yang itu pasal terlaku selalu menilak dari asli penumpang tersebut apalagi seberat-seberatnya memakan beberapa barang berkumpul pasal terima kasih atas laporan Anda rekan Gilbert Sim Sandro reporter Tribun Tanggerang selamat bertugas kembali berikut wawancara kami bersama Kasat Raskrim Bandara Soekarno-Hatta Kompol Reza Pahlevi ini kronologis awalnya seperti apa sih baik terima kasih untuk rekan-rekanan awal media kami dari Sat Raskrim Polres Taw Bandara Soekarno-Hatta menyampaikan pada hari ini kami telah melakukan upaya hukum berupa penanganan terhadap tersangka pelaku penculian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Februari tahun 2023 TKP-nya berlokasi di Terminal 3 Keberangkatan Keberangkatan Soekarno-Hatta Ada pun yang menjadi kerugian dari korban adalah satu unit alat telekomunikasi merek handphone Oppo Reno8 dengan elek kerugian 9.900.000 rupiah Terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya Terima kasih sudah nonton